Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Gue lagi turun dari angkot nih. Di warung itu ada kerumunan rame-rame. Apaan nih? Di sidang nih, Piko lagi di sidang ternyata. Piko ngambil ciki, kata gue. Itu adik gue tuh gitu ya kan. Seorang kan rame ngumpul di sini. Gue ketawa sama tukang kami. Besak! Iya, lu kan gak tau kenapa rame-nya, Bo. Lu baru turun dari angkot. Iya, udah langsung itu gak perlu. Tapi ya, gak perlu kok ini. Ini kan maling udah ini. Lu maling ciki ini. Gue datang dulu, gue dulu kok. Ini, gue dulu nih. Gue dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gak berasa. Minilah ini, mohon maaf lahir batin. Iya, dari Sikana Afdin. Rasio Premiere. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu. Yang adik berkakak. Kakak beradik dong. Ini lucu banget. Gue emas, emas. Nah, adik berkakak ini sangat lucu sekali. Iya gak sih? Bener banget, bener banget. Iya, langsung aja. Langsung aja bersama Alantarismo dan juga Piko Faridah. Gak bisa ditekuk ya? Bisa, bisa. Gak bisa ditekuk ya? Bisa, bisa. Rizko dan Viko nih, kenapa sih? Gue jahitannya Viko tuh masih brutal banget itu. Iya. Pak, kenapa Pak Desta? Ada Pak Desta? Udah, biarin, biarin, biarin. Gak ada yang respon gue. Ada, Pak. Kenapa Pak Desta? Rizko, apa kabar Rizko? Jangan di situ. Saya nonton kalian tancap loh. Malas gue. Keren banget, Pak Desta. Keseimbangannya bagus banget. Oh, bisa pingsan gitu. Rizko dan Viko ini adalah kakak beradik yang sudah malang melintang di dunia hiburan. Cukup lama. Lah, gue acting ini, acting ini. Enggak acting, dia baru jatuh dari. Asli ini. Ini beng, sampai muka benggep. Enggak, ini beneran sakit kan kok. Beneran. Mukanya beneran. Enggak. Eh, masa mukanya benggep, emang mukanya begitu. Ini emang tembeng, Pak. Ini bukan benggep. Cabi, cabi, tahu cabi gak, Sob? Bukan bekas jatuh dan motor, Rizko. Tapi kan jatuh jadi banget, Pak. Astagfirullahaladzim. Maaf, maaf sebentar ketiba nong handphone kita. Tapi kan emang, maksudnya kan jatuh kan. Sorry, sorry ya Viko, maksudnya emang kelihatan kayak ini sih. Jadi, saudara saya beli motor Rizko. Motor Rizko tuh, dia dari SMA, hobi modif-modif, beliin spare part yang mahal-mahal, kayak gitu-gitu. Sehingga, itu jadi susah untuk dikendalikan. Kan dia, gimana sih, kenapa lo yang pake? Jangan nih, gak bisa. Motornya apa sih, motornya apa sih? Motor air rock. Yo Allah, terus? Susah untuk dikendalikan. Komitik itu? Iya, tapi kata papa saya, bahwa motor ini yang nemuin, yang nyitain itu, Profesor, orang udah S3, orang-orang yang ngerti tentang hal-hal kayak gitu. Jadi, kalau abang-abang bengkel, pasti kalah inmunya sama Profesor. Oh, iya, iya, iya. Ini udah didesain. Jadi, papa saya lebih percaya itu. Dan saya masuknya ke logika papa saya. Nah, terus? Terus, tiba-tiba, saudara saya beli motornya Rispos. Beli motornya Rispos. Nah, saya kebetulan pengen main ke rumah temen saya. Terus? Terus, pas saya pake, ini motor ini gak stabil. Menurut saya, kalau di gas mental, kalau di rem standing. Jadi, gak bisa pelan. Kalau di rem depan berarti dong? Iya, di rem depan, wing. Gitu. Kalau di gas, wing. Angkat gitu. Kalau di gasnya galak tuh. Kalau mesin kencang pengereman harus pake. Dan gasnya galak tuh. Iya. Terus, spontan itu. Makanya. Lu jatohnya pas ngerem apa pas lagi ngegas? Gua jatoh ini tuh dalam satu malem empat kali, Bang. Hah? Empat kali jatoh. Bawa motor itu. Gua apa curiga dia narkoba lagi, Bang? Gak usah, kita aja curiga ini. Enggak. Kalau itu, Bang, enggak. Ayo tesurin, ayo. Jadi, jatoh pertama, beloka nih. Terus, gua belokin. Agak susah. Sepionnya mentok ke... Tembok. Tiang listrik. Oh, tiang listrik. Kok bisa, ya? Sepionnya mentok ke... Gede selalu nih. Karena kan, spion kan ngelewatin setang, Bang. Mentok tak, jatoh lah gua. Tapi kaki gua masih nahan. Jatohnya jatoh bego aja gitu. Cuma tak gitu doang. Pakinya masih nahan. Pak saya pusing nih, saya mau udah tau ceritanya nih. Jatoh kedua, dibelokan lagi. Ini susah lagi. Dan pas saya mau nepak kaki saya, itu udah gak ada jalanan. Karena itu kebonte. Saya jatoh kedua di kebonte. Lo main kemana ke kebonte? Dari tiang listrik ke kebonte? Ada di Depok masih ada kebonte, kebonte. Kebonte. Kayak gitu masih ada. Terus ketiga itu saya ada mobil kenceng. Ada mobil kenceng lawan arah, pas ngeliat saya, dianya berhenti, mendadak. Sayanya buang kiri. Saya buang kiri. Ini jatohnya ke pohon jeruk. Pohon jeruknya lagi berduri. Serius? Emang kalau pohon jeruk emang berduri, kalau lagi berbuah. Kalau lagi berdua. Emang berduri kalau jeruk. Tapi kadang durinya itu suka berubah jadi batang. Durinya itu gak selalu jadi duri, Pak. Gak usah bahas pohon jeruk. Jatohnya ini karena pohon jeruk atau yang keempat nih? Yang keempat kalau ini. Oh berarti yang ketiga belum luka? Luka ke tusuk duri jeruk doang. Oke, yang keempat lah ini. Ngopi lah saya ngopi, terus pas sampai sana pulang. Ini satu perjalanan? Satu perjalanan. Satu malam? Pas sampai sana pulang, saya bilang, saya kalau lewat sini lagi jatoh tiga kali lagi. Sial nih. Enam kali dong kata saya. Saya pulang lewat jalan yang lain lagi lah. Saya pulang lewat jalan yang lain, lewat jalan raya. Terus biasalah ada cewek naik motor. Ceritanya gue tele-tele ya. Lama-lama. Lama-lama. Ini cewek nyalip. Gak mau, disalip juga gak mau. Dikit lagi, dikit lagi guys. Akhirnya saya salip lah lewat kiri. Saya salip lewat kiri, ini setang ngebuang lagi ke kiri. Setang ngebuang ke kiri, tak saya jatoh. Terus ceweknya. Ada ponjeruk lagi? Gak ada. Ini mah jatohnya di got. Ini mah jatohnya di got. Kebun tehnya di mana? Di got. Kebun teh sebelah mana? Gak, udah lewat, udah lewat. Itu cerita nomor dua. Itu jatoh ke dua. Itu jatoh parah ini? Got. Itu jatoh di got, kaca mata saya jatoh. Bonte. Tangannya kenapa? Ini kenapa? Bonte. Ini udah jahit ya? Ini, disini tiga jatoh. Hei, ini lagi cerita tentang adeknya. Kita tadi ngomongin kebun teh, kebun teh, kebun jeruk. Jadinya lemonti. Es lemonti, kebun teh, jeruk. Ada cewek yang lemonti. Harusnya kan bisa langsung aduh, gue jatoh di lemonti. Kiang listriknya gak kepake. Gue ngaduk. Eh, tapi ini lukanya parah gak? Lukanya parah lumayan. Ini doang, tangan-tangan. Kuk, kakinya sakit. Ini di dengkul saya, ACL saya putus. Yaduh. ACL saya putus. Tendon, tendon. Di jari manis kaki saya, kukunya putus. Aduh, ya Allah. Copot, copot. Terus, di ketiak saya, ada. Ya, bebulu. Tapi karena jatoh dari motor ini, luka. Jadi dijahit 10 jahitan dan. Ah, diketek. Diketek. Itu agak susah karena dia harus, bukan cuma nyambung daging. Dia harus nyambung jaringan supaya gak miring-miring. Eh, tapi berarti berdarah-darah waktu itu jatoh kejadian itu. Itu berdarah-darah, tapi saya malu. Nangis. Saya malu, saya malu. Mau ditolongin, saya malu. Saya diriin motornya, kacamata saya jatoh, saya tinggal. Saya ngebut aja deh tuh. Saya ngebut aja. Oh, disi berdarah-darah? Nah, ternyata kalau lagi luka dan berdarah-darah. Tidak jatoh. Ngebut kena angin, itu sakit. Di jalanan, di jalanan saya nangis. Ya Allah, gini amat main doang ya Allah, gitu kata saya. Belum kelar lagi nih? Belum. Gua ceritain lah kok, lanjutannya. Coba lebih cepet gak? Lebih cepet gue. Diterpon ada, yang nelpon ada Juragan 99. Nelfon, Piko ngapain lu gimik-gimik kayak Yonglek? Katanya gitu. Habis dipukulin orang, kagak ini demi Allah beneran. Terus? Enggak, Yonglek juga dulu dipukulin padahal enggak, gitu. Terus dia buka baju, baru percaya. Terus dia sebel. Udah, ngerti itu. Kan gak jelas. Gak-gak nyamuk sama ceritanya. Gak-gak nyamuk sama ceritanya. Gini, gini. Ada yang kosong di tengah. Ada yang mending dua-duanya. Satu, cepet. Cepet memang iya. Tapi kelaman. Habis nanti ini. Terus. Tapi kayaknya pas jatoh ke Pat God, Muka kena gak sih? Ini kayaknya... Mata lu sebelah kiri itu kayak... Iya. Kayak lebih buka. Enggak, mata lu mau oke udah kayaknya. Mata gua sebelah kiri ini baru sembuh bintitan. Oh... Ada lagi. Gak, gue gak pengen tau bintitan lu kenapa. Rizbo. Lu berapa bersaudara, Bu? Tiga kan di Apoyang? Iya, tiga. Ada yang di Apoyang. Ada yang di Apoyang. Nah, lebaran biasanya ngapain tuh? Iya, iya, lebaran. Lebaran ini dia sakit-sakitan. Gak, gue ngomong biasa lo sholat. Tapi itu sakit gak? Ininya, sakit. Enggak terlalu. Yang sakit, yang sakit di dunia. Aceh, copot. Abis itu... Eh, pusat. Bener, nah kita kayak bukan saudara kok. Abis itu... Gak, gini, gini. Wah, abis itu, mau sebelumnya. Gue udah gak peduli. Terakhir, ini lo. Iya, iya, iya. Terakhir, Pak Jelay. Pak Jelay ini. Udah lama nih yang gak serunya nih. Pak Jelay ini. Seru dari tadi ya. Kau. Bodoh. Kelam. Ceritanya kepelanan. Coba Rizmo, ngomongin keluarga. Tradisi lebaran, ngapain aja kepo. Tradisi lebaran kalian apa aja sih? Nanti ini gue terakhirnya gak usah. Gak usah, gak usah. Ntar, ntar, ntar. Kirain teh seru dari tadi gue. Tunggu seru sendiri. Tradisi lebaran ya, saudara. Tradisi lebaran Rizmo. Ini dulu. Rizmo aja, Jasit. Gak, gak bisa. Kalau lu pelan lagi ceritanya. Tradisi lebaran gue... Tradisi lebaran gue Rizmo gue pindah agama. Iya, ada waktu itu. Pernah ada yang lain. Gimana, Pak? Ya, gue tradisi lebaran itu sholat id. Sama ya. Itu wajiban bukan tradisi. Sunah kok. Makan ketupat gitu kumpul. Karena dari dulu kecil gue sama Piko. Ngumpulnya gimana? Di rumah. Rumah siapa? Kan lu kan ada bapak lu beda. Di rumah siapa kek? Di rumah ini rumah bokapnya Piko. Oh kan ada barengan ya? Ya kebetulan bokapnya Piko anak pertama. Jadi keluarga pada ngumpul semua. Nah sekarang nih. Udah beda lagi lebaran. Gue kayaknya bareng keluarga gue dulu. Nanti siangan baru. Berangkat ke rumah bokap. Ya gitu karena udah. Masih seru itu juga nih seru. Nggak, nggak kita nanya. Nggak kalau ini kan serius. Bukan masalah seru tapi. Passing. Passing. Speed, speed. Nggak mau dibenerin dulu tuh perbannya kok keluar-keluar gitu sih. Tapi lo sedih nggak Facebook? Ini setiap hari diganti bang. Gue sedih. Gue awalnya sedih pada start. Begitu denger. Gue kesel ya. Matalo lu rusak dong berarti. Kan udah dijual. Sudah dibanti ga? Sudah dibanti. Tapi memang lo hobi modifikasi dulu? Iya. Sekarang juga gitu-gitu aja gitu. Emang seneng aja ngebangun-bangun motor. Kan dijatohin tapi rusak dong berarti motor. Iya rusak. Tapi ya. Turun nggak harganya? Nggak udah dibayar. Ya udah dibeli sama ini. Sudah pakai. Tapi dia suruh ngasih pilihan ke gue. Motor lu rusak nih po. Motor lu mau servis motor apa bayarin gue rumah sakit gitu. Kan gue nggak tahu apa-apa kok yang jatuh lu. Nggak tapi ini rumah sakit mahal nih gitu. Eh. Udah lah gue motor aja kata gue. Tentu gue. Viko nih pernah maling snack di warung apa dikrumenin warga. Rizpo juga ikutan maling. Gimana ceritanya? Tumpah banget. Masih kecil itu mah. Itu itu mah. Itu mah. Gua ajak kok gua lah. Gua ajak gua. Ya Rizpo aja. Yang snack. Ya Rizpo aja. Ini pertanyaan terakhir. Nggak pakai setup panjang-panjang langsung serunya ya. Langsung serunya. Iya 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 iya. Gue kan deh gue lagi. Gue turun dari angkot nih dulu SD bang. Tapi intinya gue maling. Rizpo maling gitu. Iya dia ngomong dulu. Udah gitu. Tuhan cepet banget. Gue lagi turun dari angkot nih. Di warung itu ada kerumunan rame-rame. Apaan nih? Di sidang nih. Piko lagi di sidang ternyata. Ya Allah. Piko ngambil ciki ketemu gue. Untuk adik gue tuh gitu ya kan. Seorang kan rame mumpul disini. Gua ketawa sama tukang kemia. Reset. Iya lu kan gak tau kenapa ramenya bo. Lu baru turun dari angkot. Iya udah langsung itu mah gak perlu. Tapi ya. Gak perlu kok ini. Dia kan maling udah ini. Lu maling ciki ini. Gua datang dulu. Gua dulu. Gua dulu. Gua dulu tolong. Gua minta tolong. Gua minta tolong. Tukang warung dari dalem. Iya tau dulu. Tukang warung dari dalem. Sumpah gak pake tukang Tamiah. Ceritanya nyampe. Ini tukang warung dari dalem. Kalau tukang Tamiah gak ngeliat gue ngambil ciki. Gak perlu tapi orang gak perlu tau. Tapi kalau tukang Tamiah gak ngeliat gue ngambil ciki. Gua gak ketauan maling ciki bo. Gak maksudnya kan tukang Tamiah gak perlu tau deh intinya. Cerita tuh panjang. Si amoe bo. Tukang Tamiah amoe. Amoe siapa gue ini. Dari gini para horto nih. Kan rame gue turun dari angkot rame nih. Wah Piko tuh maling tuh. Turun maling tuh. Orang fokusin nih. Nah ini warung sepi. Tapi. Piko nengok ke gue. Set. Gue lagi ngambil ciki. Gue ngambil ciki juga. Gitu terus. Dalam hati gue. Kata gue. Anjir abang gue berhasil. Apa gue cepuin juga ya. Tapi nanti jadi dua-duanya jahat. Yaudah lah abang gue biarin ngambil dia berhasil. Gue gagal gitu. Kalian lebaran pernah melakukan kejahatan gak? Kejahatan lebaran. Atau kecil. Cabut sholat it sih. Wah serius sekali. Kalo lu serius sekali panjang lagi nih. Ini kan hubungannya tadi nih kayak. Keluarga keluarga keluarga. Cerita ya satu. Udah segitu. Betek empe mukanya merah tadi ngomong gitu. Emang hubungannya tuh love and hate relationship. Iya kak. Apa bahasa Inggris kan. Ah itu juga. Sayang gak? Sayang gak? Sayang gedeak gitu. Sayang gedeak gitu. Sayang gedeak gitu. Sayang gedeak gitu. Enggak ya sayang sayang. Waktu kecil sih emang suka berantem gitu. Cuman sebel juga kadang-kadang. Sekarang kan udah kasar rumah. Kayak gini doang ini. Sebel nih. Kenapa? Itu tukang Tamiya tadi kan kagak perlu. Apa perbedaannya udah nikah? Pas udah nikah? Mas udah nikah. Mas udah nikah kan? Belum. Belum ya. Mas udah gak bareng kan. Udah gak serumah. Udah gak serumah. Udah nyariin dong. Kangen gak? Apa? Tiko. Kan masih sering ketemu. Masih sering ketemu. Masih bisa. Saya kan suka dateng ke rumah rispo. Minta liquid respect. Seneng gak? Sering. Dia sering ke rumah. Kalau ade dateng tuh seneng gak? Ya. Seneng. Wih dateng nih. Wih dateng. Wih dateng nih. Wih dateng nih. Yang gue kangen nih. Ah repot lagi nih. Mau ngebang gue nih. Enggak. Beratakan lagi dah. Enggak, dia emang gak ngaca-ngaca. Hmm. Cuma. Bongkar. Sungguh pembicaraan yang sangat menarik ya. Pada hari ini kita. Tapi selamat lebaran ya buat Viko yang juga respon ya. Selamat lebaran. Selamat lebaran ya. 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 Gak berasa udah mau lebaran tahun depan nih kita. Weeper kiri gue tuh kemarin dipatahin sama anak lu. Belum diganti. Weeper? Weeper. Oh weeper? Iya. Gua kan, gua kan, over credit sama rispo. Antena gue dipatahin, weeper kiri juga dipatahin. Udah ntar gue yang ganti ya oke. Udah gue yang ganti. Udah gue ganti. Gua beliin weeper ntar. Selamat lebaran semuanya. 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 Sampai ketemu lagi itu dah SBMian. Selamat lebaran semuanya. Baju yang lama